Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini sudah kedatangan paket satu paket yaitu dari belanja online dengan harga berapa ya harganya sekitar 90 ribuan oke ini adalah sebuah mouse yang kita pesan kemarin yang kita butuhkan adalah mouse charger yang bisa di charging jadi kita tidak susah-susah lagi untuk mengganti baterai yaitu mouse bluetooth yang bisa di charge kembali biasanya kan mouse bluetooth itu menggunakan baterai biasa dan ini kita pesan yang bisa di charge Oke sekarang kita buka saja bungkusannya kita sobek saja ya dari samping ya bungkusannya termasuk rapi ini ada kotak lagi di dalam ada kotak seperti ini kotak kardus ya isinya sudah tidak ada lagi kotak kardusnya seperti ini ada tulisan cina lagi lalu kita ketek kita buka penutupnya ini ada segel isolasinya kita buka terlihat isi dalamnya seperti apa ya di dalam kotak masih ada kotak kita buka oh ini dia teman-teman A2 seperti ini backlight break high speed wireless mouse sama tulisannya itu aja wireless mouse A2 terus warnanya warnanya disini matte black kita buka aja apa saja kelengkapannya isi dalamnya ini mouse-nya ini kitab-kitabnya dan di dalam juga ada terdapat kabel USB kabel data untuk pengecasan tapi kepala casnya tidak ada saya rasa ini bisa menggunakan karena dia juga bisa kita menggunakan kepala charger handphone kepala charger handphone yang biasa sehari-hari kita pakai oke kita buka saja mausnya kita buka dari bungkusan Hai mausnya seperti ini teman-teman modalnya seperti ini ini adalah bagian wireless USB-nya ini bisa kita cabut wireless bluetooth USB-nya yang kita akan konekan ke komputer USB komputer itu lalu selanjutnya disini ada on off-nya juga tombol on off kalau ini optik untuk mouse-nya disini ada on off-nya lalu ada port USB charging karena biasanya kalau mouse bluetooth itu menggunakan baterai biasa tapi itu sangat boros jadi disini kita coba pesan cari yang bisa di charger dan kita dapat yang model begini modelnya macam-macam sih ada untuk gamer yang modelnya agak-agak sangat seperti itu coba sekarang kita coba cas dia ya sebelum kita hidupkan kita caskan dulu kita coba cas menggunakan powerbank ini Hai colokan casnya adalah micro USB kita colok seperti ini Hai seberapa masuk dia Hai anak ya tes posisi kita posisi mati ini ya on off-nya kita posisikan posisi off saat di cas itu tidak ada masuk teman-teman ternyata kabelnya itu Hai mungkin rusak kabel ini mungkin bermasalah sampai dia tidak menyala jadi ini kalau mungkin full Hai dia akan berubah lampu seperti berubah warna ya maksudnya berubah warna mungkin agak merah Hai ini posisi led saat pengecasan seperti ini posisi led saat pengecasan lalu kita cabut dulu kita tes Hai posisi hidupnya seperti apa Hai coba kita konekan dulu kita konekan ke komputer terlebih dahulu ininya kita colokan ke port USB masuk masuk akan ada notifikasi seperti ini temen-temen Hai status terus kita tekan antar aja lalu ada tulisannya successful lalu sekarang coba kita hidupkan mouse-nya apakah mouse-nya ini emas sudah ada tegangan di dalam biasanya ada sedikit walaupun yang sedikit Oh dia masuk teman-teman jadi kalau kita mau jadi kalau kita menghidupkan untuk on saja tanpa lampu dia cukup di tengah jadi kalau untuk ada lampunya kita menggunakan lampunya kita dorong lagi satu kali Nah lampunya akan muncul seperti ini Coba kita tes Hai bekerja dengan bagus Hai Coba kita tes Hai ini sangat sensitif Hai bagus sangat sensitif teman-teman Hai dan ini setelah Lobet kita tinggal ngecas lagi Hai jadi tidak usah repot-repot Oh ini baterainya Lobet harus baterai cari baterai lagi ah yang kecil itu ya aku biasa pakainya alkaline tapi tidak kalau sering kita pakai baterai apalagi untuk ngegame tidak sampai satu minggu kadang empat hari habis beli lagi baterainya dan juga sensifitasnya itu agak kurang ini bagus banget teman-teman Hai ini sudah kita tes-tes gini ya bagus banget Hai jadi posisinya sekarang kita matikan kita tidak menggunakan lampu Ayo kita on kan ke tengah saja ketengah sini ya karena disini kan ada lampunya kita tidak usah pakai lampu agar supaya irit bagus Hai ini dia Hai ini bagus teman-teman ya mudah-mudahan bisa lihat kalau pakai mouse itu agak gampang menggunakan laptop apalagi saat kita nge-flash handphone atau apa tidak terlalu repot saat kita agak jauh dari posisi komputer kita menge-flash sangat memudahkan sekali jangan lupa like komen subscribe dan jika ada pertanyaan komen di bawah teman-teman kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih